Berita selanjutnya masih seputar eropsi Gunung Raung. Suara gemuruh Gunung Raung saat menyemburkan abu vulkanik terdengar warga Jember Jawa Timur. Setelah sempat mengalami eropsi pada Rabu petang kemarin, aktivitas vulkanik Gunung Raung pada Kamis pagi terpantau landai. Secara visual, aktivitas Gunung Raung Kamis pagi terpantau landai dari Gunung Malang, Sumber Jambai, Jember Jawa Timur. Desa di Timur Laut Kebupaten Jember ini merupakan salah satu wilayah terdekat dari Gunung Raung. Sedangkan untuk jaraknya hanya sejauh sekitar 20 km. Dari desa ini, Gunung Raung terlihat di Selimuti Awang dan sesekali mengeluarkan asap tipis berwarna putih. Meski aktivitasnya landai, namun menurut warga sekitar, gunung setinggi 3.332 meter di atas permukaan laut ini semakin sering mengeluarkan suara gemuruh. Terutama pada malam hari. Ya, yang terdengar kalau waktu malam, ya kayak anu itu. Gemuruh? Iya. Kayak geluduk gitu ya? Itu sering? Geluduk-geluduk gitu. Sering, Pak ya? Sering. Kalau pernah malam. Jam berapa biasanya itu, Pak? Jam 11, jam 12. Terus ini jaraknya dari Raung berapa kilo? Sekitar 25. Ini pemukiman terdekat ini ya? Iya. Aktivitas warga desa Gunung Malang yang sebagian besar berprofesi sebagai petani sejauh ini masih berlangsung seperti biasa. Gunung Raung yang berada di perbatasan Kabupaten Jember, Banyuwangi dan Bondoboso mengalami eropsi pada Rabu petang kemarin. Dampak eropsi dirasakan oleh warga di sejumlah wilayah di Kabupaten Jember, yakni adanya hujan apu vulkanik. Dari Jember, Jawa Timur, Hisam Nogroho, Nasional TV, Malaporka. Jember, 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 Jember.